Assalamualaikum, Sobat Football United Review Tim Nasional Indonesia Menghadapi China Tim Nas Gagal ya, untuk Merontokkan Gridwall, tembok besar China Walaupun sempat Akhirnya menjebol gawang dari China Di menit ke-86 Tapi, tim asuhan dari Coach Shin Taeyong ini Harus Menelan kekalahan pertama Di ronde ketiga Grup C Dimana Indonesia menurut gue Tampil sangat dominan Indonesia, tim Nas ini Secara statistik Ya, by the way Tentu saja kita semua melihat tadi pertandingannya Seperti apa, tapi kalau dari statistik Ini lebih tegas lagi Bagaimana possession 76% Dimiliki oleh tim Nas, sisanya 24% Tim Nasional China Lalu, total shots 14 kali total shots Dari tim Nas berbanding 5 Dari Tim China Namun, dari 5 shots Dua berhasil menjadi big chance Dan dua berhasil menjadi goal Sementara tim Nas menurut gue Ya, tidak cukup banyak memiliki big chance Dan menurut gue ini Sebenarnya seperti kayak masalah ya Problem tim Nas Terutama jika melihat di dua pertandingan terakhir Menghadapi China dan juga menghadapi Bahrain Dimana Ya, lini depan kurang greget Kurang tajam Tadi Tim Nas menurut gue Sangat lancar Sangat enak Aliran bolanya Dari bawah Sampai ke belakang Tengah Depan Tapi ketika memasuki Sepertiga Akhir Sering sekali kesulitan China sendiri Menurut gue Mereka tampil dengan disiplin Dengan formasi 4-3-1-2 Atau 4-3-3 Empat back Dari China ini Jarang sekali naik ya Terutama win backnya Mereka hanya mengandalkan Dua atau bahkan tiga pemain Di lini depan saja Yang sesekali juga dibantu oleh lini tengah Lini tengah dari China pun juga Lebih banyak turun Membantu pertahanan Dan ini sudah terjadi Dari menit-menit awal Babak pertama Tapi Ya, tim nasional Indonesia juga Tidak mampu membongkar Terutama di babak pertama Menurut gue Walaupun mereka menguasai possession Tapi Mereka sulit Dan ini Yang gue khawatirkan Menjadi antitesis Dari strategi Shintayong Yang Mungkin bisa dibaca ya Oleh Oleh Ya Lawan-lawan lain Di grup ini Dua goal dari China Ini juga menggambarkan Menurut gue Hal yang Hampir sama Ketika tim nas Juga kebobolan Menghadapi Bahrain Yaitu Kesalahan individu Bagaimana Pemain tim nas Terutama pemain belakang Tidak aware ya Terutama screening Di sekitarnya Sehingga Misalnya goal pertama Tadi dari China Yang menurut gue Secara ringan amatiran Mungkin bisa dihindari Kalau pemain tim nas Ini lebih aware Lebih waspada Terkait dengan situasi Di sekitarnya Pemain belakang Terutama Sehingga Bisa lebih tepat Dalam mengambil keputusan Misalnya Tadi bola dibuang Ke garis gawang Sehingga menimbulkan Corner Bagi tim nasional China Sehingga Ya Proses goal pertama Menurut gue Bisa Dihindari Dan di pertandingan ketat Seperti tadi Dimana tuan rumah China Juga didukung oleh supporter Yang sangat luar biasa Di stadion Goal pertama Ini penting sekali ya Dan Goal kedua Menurut gue pun juga Buah dari error Yang dilakukan Tim nasional China Sebenarnya dalam melakukan Build up Mereka tidak istimewa Istimewa banget Mereka banyak sekali Melakukan kesalahan individu Atau kalau tidak Salah pengertian ya Jadi mereka ini Lebih sporadis Dalam melakukan serangan Tidak dengan struktur Yang rapi Tapi Agresivitas mereka Yang tinggi Mereka juga mengadalkan Kecepatan Ini sering sekali Bisa merepotkan Walaupun sebenarnya Tidak banyak ya Tidak banyak Tapi menurut gue Inilah pelajaran Dalam Apa namanya Kualifikasi Piala dunia ya Terutama Ketika memasuki Babak-babak Akhir seperti ini Dimana Setiap pertandingan Ini penting Setiap kesempatan Setiap momentum Ini penting Timnas misalnya Bisa saja Menguasai Possession Dengan sangat Telak Tapi ujungnya Siapa yang mencetak Goal Lebih banyak Itu yang bisa Membawa poin Timnas Ya Masih Harus mencari Solusi Menurut gue ya Terutama untuk Lini depan Dan goal Tadi misalnya Yang diciptakan oleh Tom Hai Juga Bukan dengan Skema yang bagus Lebih ke Apa ya Diawali oleh Lemparan ke dalam Dari Dari Pratama Ahak Pratama Arahan Yang Berhasil Membongkar Pertahanan China Jadi Lebih sporadis Juga Menurut gue Tidak melalui Serangan yang rapi Dan Yang gue khawatirkan Sempat juga Terjadi Di Sepuluh menit Terakhir Kurang lebih Di babak kedua Bagaimana Timnas Lebih banyak Juga Melakukan Crossing Nampak Seperti Frustrasi Dan Crossing Seperti ini Sangat mudah Diantisipasi oleh Pemain China Sebenarnya Di babak kedua Strategi dari Coach Hintayong Dengan Meningkatkan Meminta Timnas ini Untuk meningkatkan Lagi Tempoh Permainan Ini sudah Bagus Tim Nasional China Kesulitan Bisa Dilihat Di babak kedua Banyak sekali Pemain China Bergelimpangan Kram Karena otot mereka Tidak bisa Mengikuti Determinasi Tinggi Dari Pemain Timnas Terutama Pemain Tengah Maupun Pemain Depan Nah Tapi yang Kurang Menurut Gua Secara Dengan Amatiran Adalah Keberanian Di Sepertiga Akhir Timnas Ini sangat Dominan Sebenarnya Dan Menurut Gua Mereka Pun Bagus Dalam Second Ball Duel Second Ball Maupun Arial Duel Dengan Pemain China Dengan Situasi Seperti Ini berani Mengambil Resiko Misalnya Melakukan Penetrasi Individu Atau Melakukan Kombinasi Yang Lebih Sering Di Sepertiga Akhir Yang Beberapa Kali Sebenarnya Dicoba Tapi Kurang Begitu Sering Lalu Nomor Tiga Berani Melakukan Shooting Spekulasi Dari Jarak Jauh Dari Luar Kotak Penalti Karena Menurut Gua Pemain Timnas Memiliki Kualitas Untuk Melakukannya Tiga Hal Ini Jarang Di Air Seperti Gua Katakan Lebih Memilih Untuk Melakukan Crossing Dari Samping Yang Cenderung Lebih Mudah Untuk Diantisipasi Oleh Pemain China Dan Ini Merupakan Pembelajaran Bagaimana Tim Nasional China Maksud Gua Pembelajaran Begini Dalam Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia Semua Tim Ini Mereka Memiliki Potensinya Masing Termasuk Tim Nasional China Walaupun Di Beberapa Pertandingan Sebelumnya Mereka Ini Kalah Baik Itu Bermain Di Tandang Bahkan Mereka Sempat Kalah 7-0 Menghadapi Jepang Ketika Mereka Bermain Di Kandang Sendiri Mereka Takluk 1-2 Menghadapi 10 Pemain Saudi Arabia Tapi Mereka Tadi Tampil Separtan Menurut Gua Mereka Tampil Penuh Semangat Di Sisi Lain Pemain Tim Nas Yang Di Pertandingan Terakhir Dikerjayu Wasid Menurut Gua Ketika Seri Menghadapi Bahrain Tadi Tampil Dengan Mental Yang Bagus Karakter Yang Bagus Menurut Gua Mereka Tidak Terlalu Intimidasi Oleh Sporter Tuan Rumah Yang Memang Sangat Luar Biasa Juga Mendukung Tim Nas Masing Tapi Bagaimana Situasi Ini Lebih Keteknis Menurut Gua Coach Shin Tayong Harus Mencari Artinya Tidak Mesti Mengandalkan Striker Di Depan Tapi Mungkin Dari Pemain Pemain Lain Yang Sekali Lagi Di Babak Ketiga Ini Sangat Ketat Tim Nas Harus Bisa Lebih Tajam Menurut Gua Harus Bisa Mencetak Gol Karena Dengan Mencetak Gol Maka Hasil Yang Lebih Baik Ini Bisa Lebih Datang Menurut Gua Seperti Itu Dan Apakah Dengan Kekalahan Misalnya Peluang Gua Tidak Melihat Seperti Itu Sekarang Tinggal Bagaimana Tim Nas Memanfaatkan Partai Kandang Indonesia Di Bulan November Bulan Depan Ini Akan Menjamu Dua Tim Kuat Yaitu Adalah Jepang Dan Saudi Arabia Menurut Gua Walaupun Susah Tapi Sekarang Peluang Tersebut Ada Di Jakarta Ketika Tim Nas Menjadi Tuan Rumah Mereka Harus Tampil Maksimal Mereka Pernah Menahan Imbang Saudi Arabia Di Saudi Sekarang Tinggal Bagaimana Mereka Mudah-mudahan Bisa Meraih Poin Yang Lebih Tinggi Lagi Mereka Kalah tipis Menghadapi China Mereka Dikerjai Wasid Ketika Menghadapi Bahrain Mereka Gua harapkan Tim Nas Bisa Meraih Poin Positif Ketika Menghadapi Bahrain Dan Ketika Menghadapi China Karena Itung-itungannya Menurut gue Secara ringan Amatiran Ketika Misalnya Tim Nasional Ini Bisa Memanfaatkan Situasi Di kandang Sediri Ketika Menghadapi China Ketika Menghadapi Bahrain Maka Peluang Untuk Setidaknya Berada Di Ranking Ketiga Atau Ranking Ke Empat Di Kualifikasi Piala Dunia Di Ronde Ketiga Ini Bisa Diraih Oleh Tim Nasional Indonesia Sehingga Bisa Ke Babak Selanjutnya Ke Ronde Ke Empat Mungkin Untuk Menjadi Top Two Dua Teratas Secara Langsung Mungkin Ini Masih Sulit Bukannya Peluang Tertutup Tidak Menurut gue Ini Masih Sulit Melihat Bagaimana Ada Jepang Misalnya Lalu Ada Australia Tapi Yang Australia Yang Setelah Mereka Melakukan Pergantian Tim Nasional Pelatih Tim Nasional Dan Terbaru Mereka Bahkan Mampu Menahan Imbang Jepang Jadi Sulit Menurut gue Bukannya Tidak Mungkin Sulit Kemungkinan Bagi Tim Nasional Indonesia Untuk Bisa Finish Di Peringkat 1 Peringkat 2 Walaupun Kemungkinan Itu Belum Habis Masih Bisa Dimanfaat Tapi Bagaimana Indonesia Harus Melihat Sesuatu Yang Menurut Dan Bagaimana Cara Memaksimalkan Partai Kandang Ini adalah Dengan Mencari Solusi Lini Depan Atau Bukan Lini Depan Bagaimana Pemain Ini Bisa Pencetak Goal Ini Penting Sekali Menurut Gue Untuk Dicari Solusinya Oleh Coach Shintayong Karena Sebelum Gue Akhirnya Video ini Mungkin Di Grup C Ada Beberapa Contoh Tim Yang Menguasai Pertandingan Tapi Akhirnya Gagal Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Jepang Menghadapi Australia Misalnya Di Pertandingan Yang Sama Juga Dengan Tim Nasional Indonesia Menghadapi China Bagaimana Mereka Tertahan Satu-satu Dengan Australia Walaupun Mereka Mendominasi Tapi ketika Ketajaman Itu Tidak Ditemukan Mereka Harus Tidak Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maksimal Australia Menghadapi Bahrain Di Australia Ketika Itu Pun Juga Sama Mereka Mendominasi Tapi Mereka Tidak Mampu Mencetak Goal Akibatnya Mereka Justru Kalah Sama Misalnya Juga Seperti China Menghadapi Saudi Arabia Mereka Memiliki Banyak Peluang Mereka Bisa Memberikan Perlawanan Bahkan Saudi Sempat Bermain Dengan Sepuluh Pemain Tapi Ketika Mereka Tidak Mampu Mencari Solusi Di Lini Depan Menjebol Gawang Saudi Justru Mereka Diwaspadi Oleh Tim Nasional Indonesia Sekali Lagi Permainan Indonesia Tetap Menawan Tetap Luar Biasa Tetap Rapi Tapi Kemampuan Untuk Mencetak Goal Ke Gawang Lawan Ini Yang Harus Diperbaiki Kurang Lebih Seperti itu Terima kasih Sudah Menyaksikan Sobat Football United Jangan Lupa Like Sholat Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you